Intro Bab 14, Ahlak dalam pandangan Islam Halaman 216 Islam didefinisikan sebagai agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad yang mengatur hubungan manusia dengan holiknya dirinya dan dengan sesamanya hubungan manusia dengan holiknya tercakup dalam akidah dan ibadah hubungan manusia dengan dirinya tercakup dalam ahlak, makanan, minuman dan pakaian sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya tercakup dalam muamalat dan ukubat Islam memecahkan problematika hidup manusia secara keseluruhan dan memfokuskan perhatiannya pada umat manusia secara integral tidak terbagi-bagi untuk umat tertentu pen, Islam memecahkan problematika manusia dengan metoda yang sama peraturan Islam dibangun atas asas ruhi yakni, berdasarkan akidah jadi, aspek kerohanian dijadikan sebagai asas peradabannya asas negara dan asas syariat Islam halaman 217 syariat Islam telah merinci sistem peraturannya ada peraturan ibadah muamalat dan ukubat akan tetapi syariat Islam tidak menjadikan ahlak sebagai bagian khusus yang terpisah meskipun demikian syariat Islam telah mengatur hukum-hukum ahlak berdasarkan suatu anggapan bahwa ahlak adalah perintah dan larangan Allah tanpa melihat lagi apakah ahlak mesti diberi perhatian khusus yang dapat melebihi hukum-hukum atau ajaran Islam lainnya ahlak adalah bagian dari rincian hukum-hukum bahkan porsinya paling sedikit dibandingkan rincian lainnya dalam fikih tidak dibuat satu bab pun yang khusus membahas ahlak karena itu, dalam buku-buku fikih yang mencakup hukum-hukum syara tidak ditemukan satu bab khusus dengan sebutan bab ahlak para fukoha dan mutahidin tidak menitikberatkan pembahasan dan pengambilan hukum dalam perkara ahlak ahlak tidak mempengaruhi secara langsung tegaknya suatu masyarakat masyarakat tegak dengan peraturan-peraturan hidup dan dipengaruhi oleh perasaan-perasaan dan pemikiran-pemikiran ahlak tidak mempengaruhi tegaknya suatu masyarakat baik kebangkitan maupun kejatuhannya yang mempengaruhinya adalah opini, kesepakatan umum yang lahir dari persepsi tentang hidup di samping itu yang menggerakkan masyarakat bukanlah ahlak melainkan peraturan-peraturan yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat itu pemikiran-pemikiran dan perasaan yang melekat pada masyarakat tersebut ahlak sendiri adalah produk berbagai pemikiran, perasaan, dan hasil penerapan peraturan atas dasar inilah maka tidak diperbolehkan dakwah hanya diarahkan pada pembentukan ahlak dalam masyarakat halaman 218 sebab ahlak merupakan hasil dari pelaksanaan perintah-perintah Allah yang dapat dibentuk dengan cara mengajak masyarakat kepada akidah dan melaksanakan Islam secara sempurna di samping itu, mengajak masyarakat pada ahlak semata dapat memutar balikan persepsi Islam tentang kehidupan dan dapat menjauhkan manusia dari pemahaman yang benar tentang hakikat dan bentuk masyarakat bahkan dapat membius manusia dengan hanya mengerjakan keutamaan amal-amal yang bersifat individual hal itu memunculkan anggapan bahwa dakwah Islam adalah dakwah untuk ahlak saja cara seperti ini dapat mengaburkan gambaran utuh tentang Islam dan menghalangi pemahaman manusia terhadap Islam lebih dari itu dapat menjauhkan masyarakat dari satu-satunya metode dakwah yang dapat menghasilkan penerapan Islam yaitu tegaknya daulah islamiah syariat Islam pada saat mengatur hubungan manusia dengan dirinya melalui hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan sifat-sifat ahlak tentu tidak menjadikan hal itu sebagai aturan tersendiri seperti halnya peraturan tentang ibadah dan muamalat yang dilakukannya tidak lain hanya berusaha merealisasikan nilai-nilai tertentu yang diperintahkan oleh Allah seperti jujur, amanah, tidak curang, atau dengki jadi ahlak dapat dibentuk dengan satu cara yaitu memenuhi perintah Allah untuk merealisir ahlak yaitu budi pekerti yang luhur dan kebajikan halaman 219 amanah misalnya adalah salah satu sifat ahlak yang diperintahkan oleh Allah maka harus diperhatikan nilai ahlak ini tatkala menjalankan amanat inilah yang dinamakan dengan ahlak sifat-sifat tersebut muncul karena hasil perbuatan seperti sifat iffah, menjaga diri, adalah hasil dari pelaksanaan salat atau sifat-sifat itu muncul karena memang wajib diperhatikan tatkala melaksanakan berbagai muamalat transaksi, seperti jujur yang harus ada pada saat transaksi jual-beli meski aktivitas jual-beli tidak otomatis menghasilkan nilai ahlak sebab nilai tersebut bukan tujuan dari transaksi jual-beli sifat-sifat tersebut muncul sebagai hasil dari pelaksanaan amal perbuatan atau sebagai perkara yang selalu harus diperhatikan dan merupakan sifat seorang mukmin tatkala ia beribadah kepada Allah maupun tatkala menjalankan muamalat dengan demikian, seorang mukmin dalam contoh tadi telah menghasilkan nilai rohani dari pelaksanaan salatnya dan pada contoh lainnya memperoleh nilai yang bersifat materi dalam transaksi perdagangannya pada saat yang bersamaan ia telah memiliki sifat-sifat ahlak Syara, telah menjelaskan sifat-sifat yang dianggap sebagai ahlak yang baik dan sifat-sifat yang dianggap sebagai ahlak buruk menganjurkan berlaku baik dan melarang berbuat buruk Syara, mendorong sifat jujur, amanah, manis muka, malu, berbakti kepada orang tua silaturahmi kepada kerabat, menolong kesulitan orang lain mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri dan contoh lain yang dianggap sebagai dorongan untuk mengikuti perintah Allah halaman 220 begitu pula Syara, melarang mempunyai sifat-sifat yang bertolak belakang dengan sifat-sifat tadi seperti berdusta, hianat, hasud, dengki, melakukan maksiat dan semisalnya, sifat-sifat tersebut dan yang semisalnya dianggap sebagai larangan yang telah ditetapkan Allah ahlak adalah bagian dari syariat Islam bagian dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya ahlak harus ada serta nampak pada diri setiap Muslim agar sempurna seluruh amal perbuatannya dengan Islam dan sempurna pula dalam melaksanakan perintah-perintah Allah namun untuk merealisasikannya di tengah-tengah masyarakat secara utuh maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mewujudkan perasaan-perasaan Islami dan pemikiran-pemikiran Islam setelah ini terwujud di tengah-tengah masyarakat maka pasti akan terbentuk pula dalam diri individu-individu untuk merealisirnya tidak dilakukan dengan jalan dakwah kepada ahlak melainkan dengan metoda mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam di tengah-tengah masyarakat sebagai langkah awal harus dipersiapkan suatu kelompok dakwah yang berlandaskan Islam secara keseluruhan yang individu-individunya merupakan bagian dari jamaah bukan individu yang terpisah mereka mengemban dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat mewujudkan perasaan dan pemikiran Islam sehingga seluruh anggota masyarakat akan memiliki ahlak setelah mereka beramai-ramai kembali kepada Islam perlu digarisbawahi bahwa pemahaman kita dalam masalah ini tetap menjadikan ahlak sebagai suatu kebutuhan yang sangat penting tak kala memenuhi perintah-perintah Allah dan menerapkan Islam sekaligus menegaskan betapa pentingnya seorang Muslim memiliki ahlak yang terpuji halaman 221 Allah telah menerangkan dalam berbagai surat Al-Quran tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki serta yang wajib diraih oleh manusia sifat-sifat tersebut menyangkut masalah-masalah akidah ibadah, muamalat dan ahlak empat sifat ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman yang artinya halaman 222 dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberikan pelajarannya Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu dan bapaknya ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kedua orang ibu dan bapakmu hanya kepadakulah tempat kembalimu dan jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku kemudian hanya kepadakulah tempat kembalimu maka, kelak akan ku beritakan kepadamu apa saja yang telah kamu kerjakan Lukman berkata Hai anakku, sesungguhnya tidak ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada di dalam batu atau di langit atau di dalam bumi pastilah Allah akan mendatangkannya membalasnya sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia, mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu sesungguhnya yang demikian itu hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai Quran Surat Luqman Ayat 13-19 Halaman 223 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Furqan yang artinya dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyanyang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka dan orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina kecuali orang-orang yang bertaubat beriman dan mengerjakan amal saleh maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyanyang dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta dan orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya mereka kekal di dalamnya surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman Quran Surat Al-Furqan Ayat 63-76 Halaman 226 juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu jika kamu orang-orang yang baik maka sesungguhnya dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu, kamu menjadi tercela dan menyesal sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu alasan yang benar dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik bermanfaat sampai ia dewasa dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung Quran Surat Al-Isroh ayat 23-37 halaman 229 ayat-ayat dalam ketiga surat di atas masing-masing merupakan satu kesatuan yang sempurna dengan menonjolkan sifat-sifat yang beraneka ragam menggambarkan identitas muslim dan menjelaskan kepribadian Islam yang pada hakikatnya berbeda dengan umat yang lain yang menarik perhatian pada sifat-sifat tersebut bahwa ia berupa perintah-perintah dan larangan Allah sebagian merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah sebagian lainnya berkaitan dengan ibadah muamalat dan ahlak dapat diperhatikan pula bahwa ia tidak terbatas hanya pada sifat-sifat ahlak tapi mencakup juga akidah ibadah, muamalat di samping ahlak inilah sifat-sifat yang dapat membentuk kepribadian Islam membatasi pengambilan hukum hanya pada ahlak berarti meniadakan terbentuknya manusia yang sempurna dan berkepribadian yang islami untuk mencapai tujuan ahlak maka hendaklah didasarkan atas landasan asas ruhi yakni akidah islamiah dan sifat-sifat ahlak harus berlandaskan akidah semata karena itu seorang muslim tidak akan memiliki sifat jujur hanya semata-mata kejujuran saja tetapi karena Allah memerintahkan demikian meskipun ia mempertimbangkan realisasi nilai ahlaknya tatkala ia berlaku jujur dengan demikian ahlak tidak semata-mata wajib dimiliki karena diperlukan oleh manusia akan tetapi ia merupakan perintah Allah berdasarkan hal ini seorang muslim harus mempunyai ahlak dengan segala sifat-sifatnya dan melakukannya dengan penuh ketaatan dan kepasrahan halaman 230 sebab hal ini berhubungan dengan taqwa kepada Allah SWT ahlak kadangkala muncul sebagai hasil ibadah sesuai dengan firman Allah SWT sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 wajib pula dipelihara dalam pelaksanaan berbagai transaksi muamalat karena agama itu adalah muamalat berhubungan dengan masyarakat di samping itu ahlak merupakan sekumpulan perintah Allah dan larangan-larangannya karena itu ahlak pasti mengokohkan diri setiap muslim dan menjadikannya sebagai suatu sifat yang lazim harus ada berdasarkan keterangan di atas maka disatukannya ahlak dengan seluruh peraturan hidup di samping merupakan sifat-sifat yang bebas atau berdiri sendiri akan menjadi jaminan pembentukan pribadi setiap muslim agar menyiapkan diri dengan cara yang layak memiliki sifat-sifat ahlak merupakan pemenuhan terhadap perintah Allah atau menjauhi larangannya bukan karena ahlak ini membawa manfaat atau madorot dalam kehidupan inilah yang menjadikan seorang muslim mempunyai sifat ahlak yang baik secara terus-menerus dan konsisten selama ia berusaha melaksanakan Islam dan selama ia tidak mengikuti aspek manfaat ahlak tidak ditujukan semata-mata demi kemanfaatan bahkan manfaat itu harus dijauhkan sebab tujuan ahlak adalah menghasilkan nilai ahlak saja bukan nilai materi nilai kemanusiaan atau nilai kerohanian halaman 231 selain itu nilai-nilai tersebut tidak boleh dicampur adukkan dengan ahlak agar tidak terjadi kebimbangan dalam memiliki ahlak beserta sifat-sifatnya perlu diingat di sini bahwa nilai materi harus dijauhkan dari ahlak dan dijauhkan pula dari pelaksanaan ahlak yang hanya mencari kemanfaatan, keuntungan hal ini justru sangat membahayakan ahlak walhasil ahlak tidak dapat dijadikan dasar bagi terbentuknya suatu masyarakat ahlak adalah salah satu dasar bagi pembentukan kepribadian individu masyarakat tidak dapat diperbaiki dengan ahlak melainkan dengan dibentuknya pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan islami serta diterapkannya peraturan islam di tengah-tengah masyarakat itu memang benar ahlak merupakan salah satu dasar bagi pembentukan kepribadian individu tetapi itu pun bukan satu-satunya malah tidak boleh dibiarkan sendiri harus digabung dengan akidah, ibadah, dan muamalat atas dasar hal ini maka seseorang tidak dianggap memiliki ahlak yang baik sementara akidahnya bukan akidah islam sebab ia masih kafir dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kekafiran demikian pula seorang muslim tidak dianggap memiliki ahlak yang sementara ia tidak melaksanakan ibadah atau tidak menjalankan muamalat sesuai dengan hukum syarah dengan demikian sudah menjadi keharusan dalam meluruskan tingkah laku individu dengan membentuk dan memelihara akidah, ibadah, muamalat, dan ahlak secara bersamaan syarah, tidak membolehkan menitik beratkan hanya semata-mata ahlak dan meninggalkan sifat-sifat lainnya bahkan tidak boleh memfokuskan sesuatu sebelum mantap akidahnya pemikiran mendasar di dalam ahlak adalah bahwasannya ahlak harus disandarkan kepada akidah islamiah setiap mukmin handaknya mempunyai sifat ahlak tidak lain sebagai perintah dan larangan Allah SWT selesai